Saya Fani Fania Oktapiani, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Desi Laksiana SKMM KKK, selaku dosen mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Beliau adalah salah satu dosen favorit saya yang banyak memberikan ilmu, motivasi, dan inspirasi, dan beliau adalah orang yang asik dalam mengajar. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya, sampai berjumpa di mata kuliah selanjutnya. Saya ingin memberikan pantun, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli batik. Senang sekali belajar bersama Ibu Desi yang pintar dan juga cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnawati, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat. Saya sebagai penanggung jawabnya mata kuliah Ibu Desi selama satu semester ini, mempunyai kesan di mana Ibu Desi itu orangnya sangat baik, kemudian ramah, dan cukup friendly ya sama mahasiswa. Dalam proses mengajar, ilmu-ilmu yang diberikan juga sangat bermanfaat, terutama dalam proses pembuatan jurnal. Dan pesan saya buat Ibu Desi, semoga kedepannya Ibu Desi lebih sukses, dan selalu sehat ya Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Selanjutnya Indonesia. Yang kebetulan semester ini saya diajar oleh Ibu Desi untuk tiga mata ajar di Peminatan Ketiga. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu terhadap Ibu Desi untuk bimbingannya selama semester. Untuk kesannya, sangat menarik sekali. Ibu Desi baik berkomunikatif kepada mahasiswa-mahasiswanya, memiliki mahasiswanya sangat kreatif, membuat tugas-tugas di dalam semesteran. Dan susah selalu untuk Ibu Desi, sehat-sehat untuk Ibu Desi dan keluarga. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Syivana Zila, mahasiswa di Ketiga. Untuk beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh Ibu Desi. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi ucapkan terima kasih saya untuk Ibu Desi selama satu semester ini untuk beberapa mata kuliah. Insya Allah, pengajarannya itu sangat bermanfaat, terutama perihal jurnal, yang kita dilatih untuk bisa dengan baik menyusun jurnal. Semoga itu akan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya. Dan terima kasih untuk Ibu Desi untuk waktunya, untuk pengajarannya. Semoga Ibu Desi sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri, mahasiswi ProDigi Ketiga, ingin menyampaikan pesan dan kesan saya terhadap Ibu Desi Laksiana. Beliau adalah sosok inspiratif wujud kartini modern masa kini dengan high fire, brand, and beauty. Terima kasih Ibu atas segala ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga terhadap KNA sebagai PJ yang sudah banyak membantu menjadi pehubung antara mahasiswi dan dosen. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi. Saya dari kelas K3. Aksiswa Uri Ndo tahun 2022. Pesan dan kesan terhadap Budha Silaksana Utami. SKMM K3. Untuk matikul SMK3. Manajemen resiko, psikologi industri, dan perUU. Dalam penyampaian perkulian bagus. Di dalam perkulian juga interaktif. Kita paham. Dijelaskan satu persatu oleh Budha Si. Pokoknya it's the best buat Budha Si. Sukses selalu. Terhadap Budha Silaksana Utami. SKMM K3. Thanks Budha Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Torca Dinto Perdana. Kelas B22. Kesan-pesan selama mengikuti pembelajaran SMK3. Bersama Budha Si. Kesannya itu. Materi yang berikan Budha Si sangat mudah dipahami. Serta dengan metode pembelajaran yang enjoy. Tapi serius. Pesannya semoga Budha Si dan keluarga selalu berikan kesehatan. Keselamatan dunia akhirat. Serta selalu dalam perlindungan emang kuasa. Terima kasih banyak kepada Budha Si. Atas pembelajaran SMK3. Banyak pelajaran baru yang saya dapat terapkan di lingkup kerja. Terima kasih banyak Budha Si. Maju terus pendidikan di Indonesia. Salam pendidikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sri Indra Watiningsi. Saya mahasiswa Respati Indonesia. Saya mengambil mata kuliah Sistem Manajemen K3 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Laks Yana Utami. Beliau adalah merupakan sosok seorang dosen yang baik hati, ramah tamah, dan cantik sekali. Kemudian beliau juga memiliki ekspresi yang selalu gembira pada saat mengajar. Dan beliau selalu memberikan tugas-tugas yang mudah dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian memberikan soal UTS dan UAS yang mudah dipahami. Dan pesan kami untuk Budha Si, semangat selalu untuk mencerdaskan generasi muda dengan penuh semangat dan aura kecantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budha Si yang telah mengajarkan mata kuliah SEMK3 pada semester ini. Tentunya dengan cara mengajar yang sangat inovatif. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus untuk Budha Si. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama Era. Saya salah satu mahasiswa dari Urindo. Yang kebetulan semasa hari ini diajar oleh Ibu Desi di mata kuliah Peskologi Industri. Kesan selama diajar oleh Ibu Desi yaitu Ibu Desi itu sangat baik, ramah. Dan jika menerangkan ke mahasiswa itu sangat detail dan dipahami oleh mahasiswanya itu. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Semoga Ibu Desi dan keluarga sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat. Saya Nadia Rindu Yuliani dari Peminatan AKK Prodi Kesehatan Masyarakat ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Desi selaku dari dosen sistem manajemen K3. Pesannya saat diajar oleh Ibu Desi ini sangat menyenangkan karena beliau baik dan peduli kepada semua mahasiswanya. Selain itu juga materi yang beliau sampaikan bervariasi dan tidak monoton. Dan beliau selalu mengajak kita untuk selalu berdiskusi. Pesannya untuk Ibu Desi semoga Ibu sukses selalu, sehat selalu, dan tetap semangat mengajar dan men-sharing semua ilmu yang Ibu punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amorifatul Faridoh, mahasiswi Universitas Respati Indonesia. Selama mengikuti perkulian mata kuliah sistem manajemen K3 dengan Ibu Desi Laksiana Utami SKM MK3, sungguh sangat seru dan berkesan. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa diambil. Sangat menyenangkan, dosenya sangat kekinian, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Semoga Ibu Desi bisa tetap kreatif dan asyik dalam merancang dan menyampaikan materi kepada para mahasiswanya. Semoga sehat selalu, sukses terus, dan tetap menjadi dosen terbaik. Terima kasih. Saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma. Saya mahasiswa semester genap di Universitas Respati Indonesia. Saya selama ini diajar oleh Ibu Desi untuk mata kuliah SMK3 atau Sistem Manajemen K3. Pesan dan kesan saya selama diajar oleh Ibu Desi, Ibu Desi orangnya sangat menyenangkan. Ketika kuliah juga dimulai dengan tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Dan kemudian banyak informasi-informasi setelah materi-materi tentang K3 yang akhirnya banyak saya ketahui. Yang selama ini belum pernah saya ketahui dan saya banyak dapat informasi tersebut, ilmu tersebut dari Ibu Desi. Semoga Ibu Desi selalu sehat, semakin sukses, dan selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Agustin, mahasiswa Iurindo dari Peminatan K3. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen, Ibu Desi yang telah mengajarkan Sistem Manajemen K3, Manajemen Resiko, Perundang-Undangan K3, dan Psikolog Industri. Nah, yang dimana Ibu Desi ini sangat kooperatif, baik, selalu menjawab pertanyaan mahasiswanya dengan sabar. Kelasnya juga asik, sangat aktif, banyak diskusi-diskusi yang bisa kita sampaikan kepada Ibu Desi. Semoga Ibu Desi sehat selalu, dan semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di lain tempat dan lain waktu. Terima kasih, Ibu Desi. Halo, saya Muhammad Bima Badaruk Barsinggi, kelas B22. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Laksana Utami SKM MK3 atas pembelajaran mata kuliah SMK3 Dasar. Saya dapat memahami resiko dan pencegahan dalam keselamatan kerja dan dapat diterapkan langsung di pekerjaan saya. Maka dari itu, pembelajaran SMK3 Dasar ini sangat bermanfaat untuk kami yang sedang bekerja maupun yang sedang belajar untuk melanjutkan perkulian dan sebagainya. Jadi, saya ucapkan terima kasih, pembelajaran mata kuliah ini sangat luar biasa. Terima kasih. Halo, saya Maria Setiana dari kelas B22 PASMAS mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Desi yang sudah mengajar saya di mata kuliah psikologi industri SMK3, perundang-undangan, dan manajemen resiko. Kesannya, Ibu Desi ini sangat fleksibel dan kooperatif saat mengajar, apalagi jika kami ada yang sakit atau sedang dalam kondisi yang tidak baik, beliau amat memahami kami dan tidak mempersulit sama sekali. Sangat membantu kami sebagai mahasiswa, apalagi kami yang sambil bekerja ini. Terima kasih banyak. Pesannya, sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Mahasiswa Urindo, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Di semester genap ini, saya mengambil salah satu mata kuliah, yaitu Sistem Manajemen K3, dengan desain pengampu, yaitu Ibu Desi Laksyana Utami SKM NK3. Mata kuliah ini membuat kesan yang baik, metode perkuliahan yang efektif untuk membuat mahasiswa menjadi aktif selama perkuliahan. Banyak ilmu-ilmu yang dapat dipelajari, khususnya tentang K3. Di sini kita juga belajar saling mengkoreksi, memberikan masukan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan selama ini, baik oleh Ibu dan rekan-rekan semua, dapat memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Rizki. Saya Bono Ratian NKR Saragi. Saya Minar Sikite. Saya Yudani Panu Dodo. Kami sekenal mahasiswa Manfaat Simpun Kesehatan tahun 2022 dalam sistem manajemen K3 yang memberikan kesan dan pesan untuk Bu Desi, selama dosen pengampu di mata kuliah S3. Untuk kesannya, bagi saya semangat terus, Bu Desi. Dan untuk pesannya dari kami, semangat terus untuk Bu Desi. Halo, saya Dwi Mariani. Ingin menyampaikan kesan dan pesan selama pembelajaran dengan Ibu Desi. Dalam mata kuliah SMK3, Menris, Perundangan, maupun Psikologi, pesan yang dapat saya sampaikan dengan mengikuti pembelajaran, saya mendapatkan pengetahuan lebih, utamanya tentang mereview jurnal. Semoga ini menjadi ilmu pengetahuan tambahan untuk saya dan menjadi amalan kebaikan untuk Ibu Desi. Sekian pesan dan kesan dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diyah Anjani, mahasiswi Respati Indonesia, diurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan K3. Saya diajar oleh Ibu Desi untuk mata kuliah seperti peraturan undang-undangan, manajemen resiko, sistem manajemen K3, dan psikologi industri. Selama proses pembelajaran Ibu Desi, Ibu Desi bisa membawa suasana kelas dengan nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar dapat mudah dipahami. Terima kasih banyak, Ibu Desi. Halo, saya Claudia, mahasiswa Universitas Respati Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi Peminatan AKK. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi SKMM K3 karena telah mengajar kami pada mata kuliah sistem manajemen K3 dengan seru dan juga menyenangkan. Kami dapat memahami materi dengan baik dan adanya diskusi yang sangat menyenangkan bagi kami sehingga kami dapat memahami materi. Terima kasih banyak kepada Ibu Desi dan juga teman-teman. Halo, salam kenal. Saya Eric dari mahasiswa Peminatan K3 Universitas Respati Indonesia. Di kesempatan ini, saya berterima kasih untuk Ibu Desi sebagai dosen Psikologi Industri. Kesempatan yang saya dapat luar biasa bersama beliau. Terima kasih, Ibu, untuk ilmunya, untuk bimbingannya, untuk sharing pengalamannya yang sudah Ibu berikan selama ini. Semoga semua ilmu yang sudah kami dapat dapat bermanfaat bagi orang banyak nantinya. Terima kasih banyak, Ibu Desi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genarda Maudidah. Saya mahasiswa dari kampus Udindo, di mana saya salah satu mahasiswa di mata kuliah sistem manajemen K3 yang diampu oleh dosen ibu yang menama Ibu Desi. Kesan-pesan saya terhadap Ibu Desi, kesannya yang pertama yaitu Ibu Desi yang sangat cantik, baik, menerangkan materi, mudah dipahami, mengerti dengan mahasiswa yang kelas karyawan. Pesannya tetap menjadi dosen yang baik, rendah hati, dan terdebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isan Rizki dari kelas K3 angkatan 2022. Terima kasih Ibu Desi untuk mata kuliahnya, untuk ilmunya yang sudah diberikan kepada kami untuk psikologi industri, manajemen risiko, dan perundangan. Semoga Ibu sehat selalu, dan saya berharap bisa bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah berikutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Halo, saya Dita dari kelas K3 B22. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Desi atas pemberajaran, sharing ilmunya. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Sukses. Terima kasih Ibu dan cantik. Sarangyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhirunisa, mahasiswa Universitas Resepati Indonesia, Prodi Kesehatan Mahyarakat, Peminatan K3. Selama satu semester kemarin, saya mengambil empat mata kuliah dengan dosen Ibu Desi, Lakshyana Utami, yaitu mata kuliah manajemen risiko, psikologi industri, peraturan perundangan K3, dan sistem manajemen K3. Kesan dan pesan saya, selama satu semester kemarin, Ibu Desi dosen yang baik, ramah, dan asik pada mahasiswanya. Dengan adanya tugas pembuatan jurnal dan mereview 10-15 jurnal, saya menambah pengetahuan bagaimana caranya membuat jurnal dan mereview jurnal dengan baik dan benar. Terima kasih Ibu Desi, semoga Ibu sehat selalu, dan tetap menjadi dosen yang baik bagi mahasiswa-mahasiswa Urindo. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herbie Hermawan. Saya mahasiswa Urindo, program peminatan K3. Kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Desi, Lakshyana Utami, SKMM K3, karena telah membimbing kami di empat mata kuliah beliau. Selama penduduk kuliahan, beliau sangat komunikatif, interaktif dengan mahasiswa, sehingga kami mudah untuk menerima dan memahami perkuliahan Ibu Desi. Terima kasih Ibu Desi atas bimbingannya, semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu Desi atas bimbingannya. 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 Terima kasih Ibu Desi atas bimbingannya.